Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menemukan adanya selisih antara pagu dana desa tahun 2017 dengan realisasi penyaluran kekas daerah. Terdapat dana desa mencapai Rp905 juta, tidak bisa disalurkan dikarenakan tidak memiliki tuan. Kasih Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kanwil Dejen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Adolf Purba mengatakan, selisih sekitar Rp905 juta tersebut muncul karena ada kesalahan saat penyaluran dana desa tahap 1. Sesuai pagu alokasi dana desa untuk Provinsi Jambi tahun 2017 sebesar Rp1 triliun 90 miliar 942 juta. Namun setelah dilakukan penyaluran ke rekening kas umum daerah, hanya Rp1 triliun 90 miliar 37 juta. Meski demikian, pihaknya masih melakukan penelusuran ke kantor pusat terkait adanya selisih tersebut untuk mendapatkan kejelasan apakah selisih muncul karena kekeliruan pemerintah daerah ataukah pemerintah pusat. Tentunya berpengaruh kalau dari aturan, tinggal nanti apakah ini kesalahannya ada di pemerintah daerah ataukah di kantor pusatnya nanti ada penyelesaiannya. Nah itu tentu ada pengaruhnya, tapi ini kan cuma tidak sampai sekian, perpaling 2 persen dari total keseluruhan. Selisih penyaluran dana desa berada di Kabupaten Bungo sebesar Rp3,6 juta, Sarolangun Rp249,6 juta, Kerinci Rp592 juta, dan Kota Sungai Penduh Rp63,6 juta. Secara total jumlah selisih tersebut tidak sampai 2 persen dari total pagu dana desa. Namun jika selisih tidak ditemukan, hal itu akan berdampak terhadap pelaporan dana desa secara keseluruhan. Seri Junia Butri, Jek TV, melaporkan.